Kalau kita melihat fenomena ini, maka sesungguhnya Sandiaya Uno bukanlah orang yang susah untuk diterima arus tengah-tengah. Jadi kalau dia mau masuk ke sana, ya mungkin dianggap akan menambah kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Nah, kali ini saya mau membacakan sebuah berita dan mengulasnya ya. Kenapa saya tertarik membacakan ini? Beritanya adalah Sandiaga Uno berpeluang besar gantikan Edi Prabowo di kabinet. Luar biasa ya. Kita bacakan. Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno berpeluang ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edi Prabowo yang mengundurkan diri pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Baby Lobster oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KAPK. Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis Sudra, Fadli Harahap menilai peluang Sandiaga cukup terbuka lebar. Pasalnya, saat ini pria yang akrab di Sapa Sandi itu dianggap figur sentral di Gerindra selain Sang Ketua Umum Prabowo Subianto. Bisa jadi, beliau seperti kita ketahui cukup loyal terhadap Gerindra dan Prabowo. Bukan tidak mungkin peluang itu ada, kata Fadli saat dihubungi Sindonews Kamis 26 November 2020. Menurutnya, pasangan Prabowo di Pilpres 2019 itu memiliki banyak pengalaman di politik dan organisasi lainnya. Bahkan pernah menjabat di birokrasi pemerintahan daerah menjadi wagup DKI Jakarta. Dia cukup banyak pengalaman, aku pikir hampir semua lini pernah dirasakannya. Pemerintahan pernah, pengusaha apalagi, organisasi sosial, kemasyarakatan, dan lain-lain. Aku pikir peluangnya terbuka ujarnya. Luar juga ya. Pakai aku ya, aku pikir ya. Biasanya pesohor ya, artis yang bisa pakai begitu. Kalau pengaman biasanya saya ya. Namun demikian, kata Fadli, peluang menggantikan EDI juga terbuka bagi kader partai Gerindra lainnya. Menurutnya, banyak kader yang pantas menduduki kursi Menteri Kelautan dan Perikanan. Seperti Sufmi Dasko Ahmad, Ahmad Muzani, Saudik Mujahid, Desmond Mahesa, atau Fadli Zon. Peluangnya sama, tinggal bagaimana Gerindra mengatur siapa yang paling cocok untuk diserahkan kepada Presiden. Karena tetap saja keputusan ada di Presiden, pungkasnya. Jadi, Sobat Dero sekalian itu ya, kenapa saya tertarik membacakan itu. Karena ada nama Sandiaga Uno, Sandi Uno. Tapi, sebelum sampai ke Sandi Uno, kita tidak memiliki sebuah mekanisme, stick and care. Mekanisme untuk menganggap bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang pantas dihukum. Nah, memang EDI Prabowo diproses sekarang ini. Tapi, persoalannya adalah ketika ada wacana bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan ini tetap akan diserahkan ke Partai Gerindra. Itu persoalannya. Karena kan ditengarai seperti laporan Tempo, banyak sekali perkoncoan dari Partai di Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Jadi, kalau kita melihat korupsi itu sebagai extraordinary crimes, ya harusnya jangan dari Gerindra lagi. Harus diputus mata rantainya kalau diyakini bahwa salah satu sebab korupsi itu adalah karena dominasi orang-orang partai. Walaupun staf khususnya mantan caleg PDIP katanya yang sekarang ini sedang buron ya. Tapi, harus diputus. Itu satu hal. Hal berikutnya adalah, ya harus ada punishment terhadap partai politik yang kadernya korupsi. Ini yang kita tidak punya. Jadi, sebagai contoh, kan sama saja misalnya partai itu menyetor barang busuk kepada Presiden Jokowi. Atau Presiden Jokowinya yang tidak berhasil merekut orang terbaik. Sehingga tetap saja masih ada yang korupsi. Apalagi, track record seseorang itu juga terlihat. Sebagai contoh, misalnya Menteri pada Kabinet Jirit 1, kan sudah ketahuan track record sebelumnya. Isu-isu yang mengiringinya, sebagaimana misalnya dalam kasus akil muhtar. Tapi itu tidak dilihat. Yang dilihat hanya power sharing saja. Dan kebetulan, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dianggap inner circle kekuasaan partai politik. Harusnya tidak bisa begitu. Jangan korbankan rakyat dalam rekrutmen para menteri. Apalagi, Edi Prabowo ternyata bawa 750 juta belanja di Amerika Serikat. Saya kira sangat hedonistik sekali ya, seorang menteri begitu. Oke, mampu sih tidak apa-apa. Tapi kan tidak perlu begitu-begitu amat. Sementara kita hidup di tengah COVID-19, pandemi, pemiskinan yang terus-menerus, dan lain sebagainya. Jadi, harusnya ada punishment. Jadi, kursi itu tidak diberikan lagi pada Gerindra. Dan Gerindra selego, karena kadernya melakukan tindak pidana korupsi. Dan itu berlaku juga, harusnya, kepada Partai Golkar kemarin ketika Idris Marham ternyata melakukan tindak pidana korupsi. Harusnya, kursi itu tidak diberikan lagi kepada kader dari Partai Golkar. Itu cara pandang yang strong untuk melihat bahwa korupsi adalah musuh kita bersama sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Tapi, ya, tidak pernah terwujud seperti itu. Itu yang pertama ya, bagian pertama. Berikutnya adalah soal Sandiaga Uno. Nah, ini menarik ya. Jadi, sobat era sekalian, ketika dia dipasangkan ke Anies Baswedan, Maka, PKS, sebagaimana dikatakan Muhammad Kodari ya, nanti dicek lagi di Cicara, di Cicara Show, mengatakan bahwa yang namanya Sandiaga Uno adalah santri milenial, santri modern. Langsung dilekatkan predikat santri. Lalu, Kodari mengatakan, isi santri? Apakah dia santri? Nah, kalau kita lihat latar belakang, ya, santri dan tingkatnya seorang itu bukan soal kealiman, tapi soal latar belakang pendidikan, identifikasi. Saya mengatakan diri saya bukan santri. Karena dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan S2, S3, saya sekolah umum semua. Jadi, saya tidak bisa mengatakan diri saya santri. Jadi, cukup orang yang beragama Islam saja. Demikian juga Sandiaga Uno, kalau dilihat dari latar belakang keluarga pendidikan, rasanya bukan santri. Dia seorang pengusaha. Ibunya juga seorang pengusaha. Ya, paling tidak orang yang bergerak di bidang, apa, attitude, ya, kepribadian. Karena itu, ketika dia masuk politik dan masuk Partai Gerindra, itu sudah benar. Karena Gerindra masuk sebenarnya kiri luar, dekat dengan PDIP. Sama, kurang lebih ideologinya. Kiri, nasionalistik, dan tidak terlalu propasa. Disitulah Sandiaga masuk, walaupun Sandiaga sendiri seorang pengusaha, kan, begitu. Jadi, kalau Sandiaga Uno direkrut ke pemerintah Megawati, bukan pemerintahan Megawati, ya, pemerintahan Presiden Jokowi, maka sesungguhnya tidak akan menjadi masalah apa-apa. Orang juga sudah melupakan Sandiaga Uno. Orang atau pengagum-pengagum Jokowi, Presiden Jokowi, atau mereka yang ikut dalam barisan Presiden Jokowi, tidak menganggap Sandiaga Uno dan Ma'ruf Amin sebagai musuh. Bahkan Ma'ruf Amin diterima sebagai wakil Presiden, padahal Ma'ruf Amin. Termasuk yang frontliner ketika mempermasalahkan Masuki Cahaya Purna Amah. Sandiaga Uno tidak dianggap, walaupun dia menjadi wakil gubernurnya Anies Baswedan, yang dianggap memenangkan pertarungan dengan cara yang tidak benar. Padahal, pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu satu paket, Sobat Erang sekalian. Dan Sandiaga Uno juga tidak dilihat sebagai wakilnya Prabowo, yang berhadapan dengan Jokowi. Jadi, latar belakang seseorang memang tidak bisa dibohongi. Kemistrinya ke sana jauh lebih gampang. Karena perusahaan biasanya kan tidak ideologis. Sifatnya biasanya komunikatif, pragmatik biasanya. Nah, the common enemy bagi pencinta Jokowi, sebagai pendukung Jokowi adalah Anies Baswedan. Tidak hanya mereka melihat luka 2017 ketika pemilihan gubernur DKI, tapi melihat kemungkinan di 2024. Jadilah, inilah yang namanya ancaman terbesar. Dan sekarang ada lagi yang namanya Habib Rizik Sihar. Jadi, sosok-sosok inilah yang sesungguhnya dikhawatirkan kelompok menengah kiri akan dominan. Karena mereka mewakili arus menengahkan. Walaupun Anies Baswedan sendiri still question, apakah mewakili kaum atau katakanlah kelompok santri. Memang, kakeknya salah satu tokoh, ya, mungkin tokoh kanan termasuk, ya, karena A.R. Baswedan itu adalah salah satu the founding parents, anggota BPUPKI. Tetapi, Anies sendiri bukan orang yang berlatar belakang santri. Pendidikannya S1 UGM, lalu S2, S3 di Amerika Serikat. Tidak punya track record bekerja di bidang, ya, yang terkait dengan keagamaan. Pulang dari Amerika Serikat, sebentar jadi penditi, lalu kemudian menjadi rektor para wadina. Dari menjadi rektor para wadina, kemudian langsung menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan. Setelah sebelumnya ikut konvensi Partai Demokrat. Tidak panjang sesungguhnya karir politiknya. Tidak berwarna-warni, ya, karena dia lama di Amerika, mungkin 6 tahun, 7 tahun di Amerika, ya. Sejak tahun, ya, sejak dia selesai kuliah, sampai kemudian baru pulang sekitar tahun menjelang 2004, ya. Kalau tidak salah, baru pulang dari Amerika Serikat. Jadi, sobat erang sekalian, kalau kita melihat fenomena ini, maka sesungguhnya, Sandiaga Uno bukanlah orang yang susah untuk diterima arus tengah, kiri. Jadi, kalau dia mau masuk ke sana, ya, mungkin dianggap akan menambah kekuatan. Cuma masalahnya, sobat erang sekalian, sosok ini adalah sosok yang bingung kalau dia berambisi untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Karena dia menginjakkan kakinya di Partai Gerindra. Padahal Partai Gerindra sudah pasti akan mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan tidak mungkin Sandiaga Uno masuk lagi dalam slotting yang sama kalau Prabowo justru diendorse oleh kekuatan tengah kiri alias koalisi stana. Ya, di sana ada juga kelompok kanannya, ya, seperti P3 dan PKB. Tetapi kan mayoritas adalah tengah kiri. Kalau Prabowo diendorse, ya, maka wakilnya Puan Maran. Sandiaga Uno justru punya peluang di kelompok tengah kanan seperti kemarin. Mungkin berpasangan lagi dengan Anies Paswedan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Atau berpasangan dengan Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden kalau misalnya tiba-tiba Ganjar Pranowo diculik dalam tanah kutir oleh kekuatan lain di luar PDIP karena di PDIP tidak terpakai, misalnya. Ya, tergantung juga konselasinya, ya. Saya mengatakan, Sobat RR sekalian, kalau Surpe Ganjar nomor satu dan dipastikan berangkali menangnya banyak, mungkin dia akan seperti Presiden Jokowi, dimajukan sebagai calon presiden, tapi wakilnya bukan Puan Marani. Nah, di situ wakilnya mungkin saja Sandiaga Uno, di mana Prabowo tidak menyalon. Dengan kesadaran penuh, Prabowo tidak menyalonkan diri, mungkin sebagai kingmaker saja. Atau mungkin masih berambisi menjadi ketua MPR, paling tidak. Tapi untuk menjadi ketua MPR kan harus menjadi wakil rakyat terlebih dahulu. Kalau jadi menteri kan nggak mungkin. Tapi skenario itu sangat mungkin terjadi. Jadi Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya tinggi, berpasangan dengan Sandiaga Uno. Jadi Sandi ditarik ke sini. Atau tadi, Pranowo Puan Marani. Jadi ini skenario yang sangat mungkin dikelompok ini. Jadi dia paling tidak punya calon presiden potensial. Dibandingkan Ridwan Kamil, berangkali Megawati, Jokowi, lebih nyaman dengan Sandiaga Uno. Karena Sandiaga Uno lebih aroma nasional dan lebih business-like person. Jadi sebenarnya lebih pada orang-orang yang biasa bergerak di dunia bisnis. Walaupun Ridwan Kamil juga begitu. Tapi Ridwan Kamil, aroma santrinya lebih kental dibandingkan Sandiaga Uno rasanya. Sandiaga Uno lebih kental aroma pengusahanya. Karena itulah blood dia, darah dia. Jadi Sobat RH sekalian, kita lihat saja siapa yang akan menggantikan Edi Prabowo. Walau saya punya sikap, harusnya jangan lagi dari Partai Gerindra. Gerindra harus dihukum, harus diberikan kepada kekuatan lain, atau orang-orang yang kredibel, atau mungkin balik lagi kepada Susi Pujastuti, yang sebenarnya juga bagus, paling tidak menurut penilai masyarakat dan media ketika beliau menjawab. Tapi memang mungkin tidak disukai oleh orang kuat di seputar istana. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, di uber pula di jalan khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa, subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa, subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe, like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton